assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys balik lagi sama mimin awi kali ini mimin akan mereview chapter 37 dari manhua divine immortal doctor dengan dalih kalau dia sedang dicari oleh kakeknya pelayan suruan feng heng yu meminta feng yu agar mengikuti dirinya meskipun feng yu menyadari kalau jalan yang mereka lewati bukanlah jalan menuju pavilion tempat kakeknya tinggal feng yu tetap mengikuti pelayan wanita sampai suatu ketika feng yu terhuyung dan tidak sadarkan diri pelayan tersebut pun langsung membawa feng yu ke sebuah ruangan disana feng heng yu dan seorang pelayan pria telah menunggu karena telah melakukan pekerjaan yang bagus feng heng yu berjanji akan melakukan pelayan tersebut dengan baik di masa depan dia lantas meminta pelayan wanita untuk mengajak semua orang ke sini setelah jamuan minum tes selesai sementara sisanya dia serahkan kepada pelayan pria seperti yang diperintahkan oleh feng heng yu pelayan wanita pun menemui paman yu dan mulai menjalankan aksinya dia mengadu kalau melihat yu meluk meluk pelayan pria atas inisiatifnya hal ini pun membuat paman yu menggunjing dia sudah menduga kalau yu tidak mungkin menerima begitu saja perintah untuk menikah dengan seorang sampah pangeran sok sembilan telah memperlakukannya dengan baik namun paman yu tidak menduga kalau yu akan melakukan hal serendah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati